Hai teman-teman sudah selamat menikmati hari ini kita akan belajar kembali pelajaran kita masuk di September 3 yaitu Pembelajaran 1 dan Pembelajaran 2 disini kita ada 4 pembahasan yang berterama adalah bahasa negara SPTB, PKM, dan TAI adalah Pembelajaran kita akan menjelaskan sekilas memiliki bahasa negara yang pertama adalah memiliki cara mengawat hewan tentu saja kita semua di rumah pastinya memiliki hewan periharaan baik itu kucing atau penanding atau pengurung, ayam, ikan, dan lain sebagainya bagaimana cara kita mengawat hewan-hewan tersebut cara secara salah satunya untuk kita mengawat hewan terutama adalah dengan cara memperhatikan tempat tinggal yang terlebih dahulu ya, berikan tempat tinggal yang maya untuk hewan-hewan periharaan kalian ya, kemudian pastikan memberikan makanan kemudian kita akan menjelaskan setelah itu setelah itu kalau sejenis kayak kucing ataupun anjing kalian bisa memandikannya bisa memasakannya bunyi-bunyi ya, supaya kepas supaya tidak kokoh ya sama hal ya kayak apa namanya kalau ikan kita bisa mengganti akhirnya secara fit ya kalau sulungnya burung kita bisa mengandikan itu juga ya ada banyak hal yang bisa kita lakukan disini untuk mengawat atau merihaya hewan salah satunya yang sudah kita jelaskan ya yang selanjutnya adalah disitu ada teks di halaman 94 ya tentang kucing kesayangan ya silahkan kalian baca di rumah kalian baca-baca dan kemudian di bawah ini ada beberapa pertanyaan silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya sebagai bahan latihan di rumah ya selanjutnya kita masuk ke menulis data pertanyaan ya jadi ketika kita tahu tentang cara merawat kewan ya ada beberapa beberapa pertanyaan ya yang bisa kita lakukan ya dari teks ya miu, kucing, hewan misalnya yang benar ya kalian bisa coba latihan di rumah sendiri untuk membuat beberapa pertanyaan ya pastinya menggunakan kata-kata agresin simba apa apa dimana siapa mengapa dan bagaimana ya beberapa hari kemarin ya beberapa minggu terakhir ini kita sudah bahas ya tentang bagaimana kata-kata membuat pertanyaan dengan baik dan benar ya pertanyaannya di awal dengan kata-kata yang ahli simba yang kita katakan tadi ya kemudian ee di akhir kalimat dikasih tanpa-tan ya nanti silahkan kalian bikin beberapa pertanyaan dari tentang kata-kata mengawal hewan yang pada yang ada pada halaman ee 94 minggu kucing semina ya oke yang selanjutnya kita rambutkan pembahasan kita yaitu tentang SBDP disini kita akan membahas tentang karya mozaib teman-teman sudah menjelaskan juga di pembelajaran sebelumnya bahwa karya mozaib itu ada tiga variasi atau ada karya yang pertama adalah karya mozaib menggunakan bahan didi di kemudian menggunakan potongan keramik atau potongan kertas kemudian menggunakan nanting atau bedaunan kering ya teacher memakai emang teacher bermas tergantung dengan perintah teachernya atau perintah yang ada di buku karya transmasi karena di pembahasan kita adalah membuat karya mozaib dengan jahat menempel berarti kita bisa lakukan dengan menggunakan bibi-bibian juga bisa menggunakan kertas atau potongan keramik bisa menggunakan kanting juga bisa karena pada dasarnya karya mozaib itu adalah dengan jahat menempel untuk pembahasan kita disini kita membuat karya mozaibnya ya kalian bisa lihat di halaman sejaman puluh lima yaitu membuat karya mozaib dengan potongan kertas perigami ya disitu sudah ada langkah-langkahnya bagaimana caranya ya bahan-langkahnya sudah dijelaskan bahan yang harus disiapkan adalah kertas perigami ya kemudian alat tulis kemudian kertas APS atau buku gambar yang bisa kalian gunakan yang selanjutnya bagaimana tata caranya pembuatan karya mozaib yang kita jangan menempel ya ada tata caranya yang pertama adalah buat terlebih dahulu sekesan kalian menempel apa boleh hewan atau boleh tumbuhan atau pikirkan disini ada tentang hewan jadi kita membuat cara yang boleh baik dengan pola atau gambar ya terlebih dahulu yang pertama adalah buat sekesanya terlebih dahulu ya yang kemudian setelah selesai buat sekesa gambarnya kemudian gunting atau potong kertas origami ya pastikan guntingnya terlebih dahulu setelah yang cukup kecil supaya eh yang seringnya berhiling pada sifat gambar yang telah yang terlalu terlebih dahulu yang terlebih dahulu diatas yang telah cukup kecil yang terlebih dahulu kemudian setelah yang terakhir terakhir area-area yang siap jadi tidak siap untuk dikumpulkan untuk karya mozaik yang menempel tidak menjadi tugas kalian bisa latihan karena kemarin sudah kita latihan membuat karya mozaik jadi ini hanya sebagai bahan ajar saja bukan untuk latihan atau untuk tugasnya dan tidak ada tugas untuk dikumpulkan yang selanjutnya adalah kita akan bahas tentang PKN tugas anggota keluarga dalam mengawal hewan kemarin saya sudah jelaskan di pembelajaran sebelumnya juga tentang tata cara kita dalam pembagian tugas di lingkungan rumah dalam mengawal hewan biar tidak hanya hewan tetapi apa tentuannya ada di sekitar-sekitar atau kebersihan rumah kita perlu untuk membagi tugas yang tugasnya itu supaya pekerjaan yang kita kenjakan terlalu berada untuk singkat waktu dan yang pastinya dan yang pastinya bisa memperolehkan keseluruhan antar keberadaan keluarga jadi tugas dalam mengawal hewan tentunya semangatnya disini misalnya Andi memelihara keci di rumah di rumahnya juga ada seekor bulung tidak mungkin siap kucing dan bulung Andi rawat anda sendiri jadi kalian sebagai adi atau sebagai kakak di rumah kalian harus membantu Andi di dalam merawat apa kucing kalian ataupun bulung yang ada di rumah jadi nanti semangatnya kita harus membantu tugas semangatnya di rumah kalian kalian penelihara kucing mama pagi ini biar kamu saja yang beri makan sama minum mama nanti malam mama saja yang beri makan akan di kompos belajar jadi kita harus membantu tugas dengan cara membeli tugas itu bisa membuat pergerjaan semakin lebih ringan ataupun semakin cepat kita lakukan kerjakan selain itu juga bisa membahas perseleraan antara kita yang selanjutnya kita akan ajukan bahwasan kita yaitu mantel 3 di sini kita akan belajar tentang pecahan yaitu menulis pecahan berdasarkan gambar kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 97 habis itu sudah terang kita kita kasih contoh dulu pecahan seumpamanya adik kakak ini pizza anggap saja ini pizza karena di rumah ada 4 anggota keluarga ayah ibu adik dan kakak maka pizza ini akan menjadi 4 bagian supaya masing-masing mendapatkan pizza sama rata besarnya ya jadi menjadi 4 bagian ya untuk 1 anggota keluarga akan mendapatkan 1 potongan pizza ya dengan nilai 1 1 4 ya untuk 1 anggota keluarga kita kasih 1 ya jadi perhatikan bagian yang dihasil ya disini yang dihasil adalah dalam 1 lingkaran kita bagi 4 kemudian kita lihat ada 4 bagian 1 2 3 4 ya kemudian hasil 1 yang satunya ya jadi nilainya adalah 1 4 1 yang dapat dari bagian yang dihasil kemudian 4 nya jadi dapat bagian dari 4 pizza yang dikotong ya 1 angka 1 di atas disini disebut sebagai pembilan ya pembilan sedangkan bagian bawahnya disebut nye 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 ya ada satu lagi contoh tidak saya mau kasih contoh lagi sumpamanya piter ada apple 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 ya di sini Richard akan potong menjadi dua bagian ya karena ada karena ada dua orang jadi apple satu ini Richard bagi menjadi dua supaya apa supaya mendapatkan bagian apple sama apple ya jadi untuk satu orang dia akan mendapatkan satu bagian ya bagian yang pertama punya asir ya jadi nilainya untuk satu anak mendapatkan potongan satu serta dua apple ya satunya dapat dari bagian yang asir kemudian dan duanya tidak dapat dari buah apple yang dibagi dua ya yang satu angka ini kita sebut sebagai penggilan ya penggilan dan yang bagian bawahnya kita sebut sebagai penyak bagian buah ya sangat mudah ya untuk membuat apa menulis pecahan kepada semua gambar disitu kalian juga bisa lihat di buku kalian ya disini ada contoh pizza ya pizzanya tice bagi menjadi tiga bagian ini pertanyaannya satu bagian nilainya berapa berarti satu bagian adalah nilainya satu per tiga satu bagian nilainya satu per tiga satunya dapat dari mana tice yang tanyakan satu bagian nilainya berapa berarti satunya dapat satu potong kue apa pizza ini kemudian tiganya dapat dari potongan pizza yang menjadi tiga bagian ya begitu juga sama hal kayak donat ya donat juga sama halnya dicek bagi empat bagian ya disini kemudian nilainya adalah satu sepuluh empat dicek yang pembilang yang mana penyebutnya mana ingat yang pembilang itu adalah nilai di atas per sedangkan penyebut nilai dibawa ke hati satu kita sebut pembilang sedangkan empat kita sebut pembilang ya tidak hanya gambar-gambar pizza atau gambar donat saja yang bisa dibikin apa namanya menentukan nilai pecahannya tetapi banyak benar-benar yang ada di sekitar kita bisa kita tentukan nilai pecahannya nanti untuk kedepannya kita akan berikan contoh lebih banyak lagi untuk nilai pecahannya oke dicek kira penjelasan ini sudah cukup jelas jika ada yang tanya bisa tanya lewat WA untuk masalah tugas nanti dicek akan penjelas dicek lewat Google Cluster oke thank you goodbye